Mengawali informasi pertama pemirsa, Forkopimda Kabupaten Jombar beserta Musbika Kaliwates menggelar apel kesiap siagaan PPKM Mikro di Pendopo, Kelurahan Tegal Besar Jombar. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro ini sebagai bentuk percepatan penanganan COVID-19 di wilayah. Dibimpin langsung oleh Bupati Faida, gelar apel kesiap siagaan PPKM Mikro Kecamatan Kaliwates digelar di Pendopo, Kelurahan Tegal Besar Jombar. Kecamatan Kaliwates menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam pembelakuan PPKM Mikro tersebut. Selain karena masih berstatus zona kuning, jumlah pasien positif COVID-19 juga termasuk salah satu yang cukup tinggi di Jombar. Dalam apel kesiap siagaan ini dihadirkan 42 orang ketua RT di wilayah Kecamatan Kaliwates, seluruhnya masuk dalam zona kuning. Dengan pemberlakuan PPKM Mikro ini dari tanggal 9 hingga 22 Februari, Pemkap Jomber menarjatkan seluruh zona kuning tersebut bisa menjadi zona hijau atau bebas dari COVID-19. Dalam sambutannya, Bupati berharap peran serta seluruh pihak baik ketua RW, RT, Babinsa, dan juga Babinkam Tipmas, terus bersinergi serta mampu memenuhi target agar wilayahnya menjadi zona hijau. Tak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, kekompakan antar warga dalam menjaga lingkungan juga harus diterapkan untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Pantuan ini akan kita update setiap harinya dan akan kita apelkan setiap minggu, setiap hari Jumat di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember. Tiga pilar akan mengawal bersama jajaran puskespas di Kabupaten Jember agar menjaga. Beruntung hari ini tidak ada yang zona orange dan tidak ada RT yang zona merah, namun perlu dijaga agar secepat mungkin di Jember ini mayoritas RT bisa masuk ke zona hijau. Dan saya optimis dengan kepemimpinan para ketua RT di wilayah masing-masing dan sosialisasi yang masif dengan masyarakat, masyarakat akan menjaga sama-sama. Selain Kaliwates, Kecamatan Patrang dan juga Sumber Sari juga diperlakukan PPKM Mikro dengan prioritas sejumlah 46 RT di Sumber Sari dan 48 RT di Kecamatan Patrang, Jember. Dari Jember, Yudisa Di Jember 1 TV melaporkan.